kok gak pake helm? pake helm ya, nanti ya halo Sobat, balik lagi sama Om Senang Gamer27 dan kali ini kita bakal ngebahas tentang Motor Vlog Patrol episode ke-3 tapi sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan share sekarang juga video ini ke teman-teman kalian biar channel kita berkembang dan kita bisa mencapai 1 juta subscriber tahun ini jadi teman-teman, Om akan menjelaskan beberapa kejadian yang terjadi pada saat Om berpatroli hari ini jadi karena kemarin di video yang 2 video sebelumnya itu terganggu masalah teknis, suara mudah-mudahan kita bisa ke depannya mengupgrade mic Om supaya itu nanti gak ada suara angin lagi gitu ya, bersih tapi untuk sementara kita akan membuat semacam video penjelasan gitu ya yang supaya lebih jelas gitu jadi Sobat, setiap harinya aktivitas yang Om melakukan jam 6 pagi itu Om bangun kemudian sekitar jam 7 itu Om start dari rumah menuju ke kantor ya selamat pagi teman-teman selamat pagi teman-teman sekarang kita persiapan untuk berangkat ke kantor sekarang sudah jam 7.40 jadi sekitar kurang lebih 10 menit untuk sampai ke kantor dan hari ini kita akan jalan-jalan lagi di kota Samarinda sambil patroli kemudian cuacanya juga cukup lumayan enak mudah-mudahan seharian cuacanya seperti ini terat ya nah kalau Kalimantan itu cuacanya enak ya tuh awannya biur jalan sampai enak ya beginilah setiap hari yang Om laluin kalau pagi-pagi banget kerja jadi teman-teman di sini adalah titik tempat biasanya sangat padat dan macet di saat jam-jam sibuk jam 8 pagi jam 5 sore itu macet sekali karena orang pulang kerja ya biasanya dan ini adalah namanya gunung manggah ya jadi kenapa dibilang gunung manggah karena kalau manggah itu bahasa banjarnya sama dengan capek nah setiap orang naik gunung ini itu merasa capek tapi sebenarnya ini bukan gunung teman-teman ini lebih tepatnya bukit dan karena orang Samarinda itu gak pernah ada gunung gitu ya ya memang sih dikelilingi perbukitan gitu dibilangnya gunung tapi memang begitu ya dan banyak sekali hal-hal lucu lainnya di Samarinda seperti misalkan kalau kita naik taksi itu bukan taksi yang bener-bener taksi gitu tapi angkot ya angkotan kota nah itu ada mobil angkot tuh warna merah itu angkot tapi kalau dibilang di Samarinda itu taksi banyak hal-hal menarik lainnya di Samarinda jadi ikutin terus perjalanan om ya sekarang kita berada di jalan Mula Warman teman-teman disini daerahnya daerah pertokohan di kiri kanannya dan biasanya anak-anak muda nongkrongnya di jalan ini ya karena disini ada yang namanya mal Samarinda Central Plaza itu kalau kalian disitu tuh ada SS1 ada 21 ada rame anak FC Starbucks dan macam-macam disitu jadi kalau malam minggu tuh tempat tongkrongan anak muda ini di Samarinda Central Plaza setelah kita melewati Samarinda Central Plaza disebelah kanan tuh ada gedung-gedung tinggi itu banyak perhotelan ada hotel Aston Borneo dan ada hotel baru juga disebelah kiri ini ya jadi ini kalau kalian pikir kota Samarinda Kalimantan itu pikiran kalian adalah hutan itu salah besar nah itu yang tinggi itu itu gedung hotel Ibis yang baru dibangun kemungkinan tahun ini udah kelar dan di dalam situ juga bakal ada mall gitu ya jadi Samarinda itu kotanya aman bersih ya dan rapi serta dia itu berada di pinggiran Sungai Mahakam gitu jadi lumayan sejuk lah kalau kalian tinggal disini tetapi di perjalanan Om di telepon sama kantor ternyata ada pengamanan di Gor Sempaja Samarinda itu di sekitar jalan mana tuh Hed Hashim ya jadi lumayan jauh tambah jauh lagi yang awalnya Om itu mau ke kantor pagi-pagi tetapi ada perubahan jadwal jadi Om menuju ke Gor Sempaja Samarinda untuk melaksanakan pengamanan nah sekarang ini kita berada di tengah kota teman-teman pusat kota ini di sebelah kiri ada Gor Segiri Samarinda biasa dipakai oleh masyarakat untuk berolahraga kalau biasa sore hari lumayan rame dan kalau kita lihat di depan sana itu ada gedung tinggi itu adalah Mall Kelasa Mulia serta di sebelah kiri kita itu tepat ada Balai Kota Samarinda nah Balai Kota Samarinda ini sangat rindang sekali di kiri kanan itu banyak pohonnya ini nih Balai Kota nah sekarang kita sudah sampai di Gor Sempaja Samarinda jadi Om akan coba bertugas dulu di sini sampai situasinya lumayan kondusif karena ada aktivitas kegiatan ibadah masyarakat yang harus dijaga di sini teman-teman jadi sekitar pukul 8 lewat Om sampai di Gor Sempaja terus pelaksanaan pengamanan kebetulan ada acara kegiatan masyarakat yang beribadah di daerah Jalan Tramuka Om standby di Gor Sempaja sampai pukul 10 pagi kemudian Om lanjut jalan lagi teman-teman setelah itu patroli lagi jadi teman-teman ini adalah posisi di jalan Wahab Sarani Samarinda dan ini adalah arah menuju ke kantor jadi di sini Om baru saja selesai melaksanakan pengamanan dan lanjut patroli lagi nah kalau kalian lihat ini adalah jalur lintas provinsi ya jadi kalau bisa dibilang ini jalur padat lah kalau di Samarinda biasanya truk-truk besar itu lewat sini semua jadi kalau kita lewat di jalan Wahab Sarani ini harus sedikit berhati-hati dan karena juga kecepatan kendaraan juga cukup tinggi di sini nah sekarang Om berada di Jalan Playoper Juanda ini ada Playoper di Simpang 4 dan baru dibangun sekitar tahun 2010-an ini Om menuju ke arah Jalan Juanda nah di Jalan Juanda ini teman-teman banyak sekali KP-KP di kiri kanannya tempat tongkrongan anak-anak muda nah kalau kita lihat di sebelah kiri di bawahnya Playoper ini ada Universitas Muhammadiyah dan juga ada beberapa dealer-daler kendaraan tuh rame sekali kan ada toko-toko di sebelah kanan dan toko-toko di sebelah kiri kalau biasanya kalian mencari makan di Kota Samarinda coba aja cari makannya di daerah Jalan Juanda ini teman-teman biasanya anak-anak muda senangnya nongkrong di Jalan Juanda ini karena KP-KP nya itu KP-KP modern dan juga KP-KP yang sering dikunjungi oleh anak-anak muda sama Rinda gitu jadi setelah sampai di kantor Om mengerjakan tugas-tugas dulu biar nggak numpuk untuk besok harinya Om mengerjakan laporan-laporan untuk hari ini dan kemudian sekitar jam 4 sore Om balik ke rumah oke teman-teman karanya udah sore waktunya kita pulang ada mobil itu lihat di muter disitu harus nggak boleh tuh harus nggak boleh muter disitu jadi posisi sekarang Om itu jalan bayangkara menuju ke rumah nah pada saat Om berjalan beberapa meter dari kantor Om lihat ada buah batu yang ada di tengah jalan ya batunya itu lumayan besar karena itu batu pumping block dan itu Om pikir kalau tidak disingkirkan bisa membahayakan pengendara yang lain jadi Om berinisiatif untuk membuang batu itu ke pinggir jalan supaya tidak ada korban yang terkena oleh batu tersebut nah setelah Om membuang batu tersebut ke pinggir jalan Om melanjutkan patroli sambil pulang ke arah rumah di arah pulang Om melihat ada satu pengendara motor yang sepertinya mau jadi Om akan coba membantu dia плохо examples setelah 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 selamat menikmati setelah membantu pengendara motor teri mendapatkan toko penjual bensin kita melanjutkan perjalanan menuju arah pulang di arah menuju pulang om menemukan satu kendaraan roda 4 mobil berwarna putih ini melanggar arus lalu lintas yang harusnya cuma bisa dilewati satu jalur teman-teman jadi pada saat kondisi seperti ini om akan coba memberhentikan kendaraan tersebut dan memberitahukan bahwa kendaraan tersebut berada di jalur yang salah jadi saat kondisi seperti ini om akan coba memberhentikan kendaraan itu dan menanyakan kepada pengemudinya selamat siang pak mohon maaf pak yang disitu satu jalur yang bapak kesini gak boleh karena satu jalur kesana bapak dari mana bapak dari mana umur badak oh iya pak disana ada rambunya gak boleh kesini jadi satu jalur aja kesana nanti kalau lain kali jangan out situ lagi pak ya cuma satu jalur aja jadi sobat setelah om melaksanakan peneguran om lanjut lagi untuk mengarah ke arah pulang jadi karena waktu udah sore dan saatnya kita untuk pulang ke rumah untuk istirahat dan melanjutkan aktivitas yang lain tidak jauh dari situ om menemukan dua remaja yang tidak menggunakan helm pada saat bergendara dan om melaksanakan peneguran terhadap dua remaja tersebut jadi sobat beberapa kali om melakukan peneguran terhadap pengemudi yang tidak menggunakan helm kebanyakan alasan dari mereka satu rumahnya dekat jaraknya tidak terlalu jauh nah itu alasan yang sangat klasik teman-teman nah kenapa kita harus menggunakan helm karena kita gak tau nih begitu keluar dari gang memang deket terjadi kecelakaan kemudian kepala kita terbentur di jalan kasihan kan jadi gunanya helm itu untuk melindungi organ vital kita karena kepala ini adalah organ yang sangat rentan terhadap benturan nah helm itu juga bukan untuk bapak polisi tapi untuk kalian untuk keselamatan kalian nah itulah gunanya bapak-bapak polisi itu menegur kalian bukan karena mencari-cari kesalahan tapi memang tugasnya dari bapak kepolisian makasih banyak teman-teman udah nonton video ini jangan lupa untuk like share and subscribe om mundur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmatin hari-hari yang menyenangkan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati